ini dia kebab dari kzl kebab top kesel kali ya disingkat ya jadi aku pesen dua yang satu itu rasa durian ori yang satu lagi itu rasa Supreme aku enggak tahu nih Supreme rasanya gimana jadi kita cobain dulu sesuatu nah jadi ini kita cobain ada kebab rasanya rasa durian itu seperti apa sih rasanya jadi aku daripada penasaran yuk kita coba makannya ini dia kebab ZL ini sebenarnya dingin ya ini enggak panas kayak kebab-kebab biasa yang kita yaitu karena baru dimasak jadi ini coba kita lihat kebabnya wow coba ya guys ya aku coba makan ya hmm 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 karena disini durian duriannya itu bukan durian yang pelan ya guys ya jadi dia hmm durian asli lagi durian aslinya dimasak kesini kayaknya ini durian peku gitu ya baru dipesok kebabnya kemudian di kayak kebab biasa dipanasin juga ini enak banget oke kita coba ini satu lagi itu kebab Supreme nah ini kebab Supreme ini eh katanya sih daging sati ya daging sati ini kebetulan aku belinya yang di KZL di Jirahana Sudion ya untuk harganya yang durian itu aku beli di Malukrep itu harganya 26 ribu ya 26 ribu kalau nggak salah kemudian yang Supreme ini harganya 30 ribuan jadi cukup worth it ya kalau untuk kamar-kamar yang pengen makan kebab buh ini bedanya ini panas ya guys ya ini panas buh ya sebenarnya tempatnya unik sih biasanya kebab itu dia ada kayak biasa dibukul ini enggak dia dalam untuk etek kotak kemudian eh kotak ada segelnya ini juga oke sekarang kita cobain ini ini rasanya gimana hmm hmm loh guys ini enak enak ini itu kayaknya pakai mayanis rasa keju ya atau mungkin keju cair hmm hmm kul keju mantep banget aku makan lagi ya terus ya oke guys jadi sudah habis makan yang kebab KZL ini hmm jadi ini rasanya mantep banget yang duriannya duriannya asli banget enak kemudian yang rasa gebang supreme itu hmm keju banget ya jadi cukup siar terima kasih udah nonton di channel kami bye-bye chanel do 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 do